Budaya Indonesia sangatlah beragam, namun bangsanya tetap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI sesuai semboyan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika sebagai salah satu dari empat pilar kebangsaan harus tetap dipertahankan, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali, Igusti Agung Putri Astrid Kartika, dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Alumni Mahasiswa UNHI. Kebinekaan lahir bersama dengan lahirnya Indonesia, seluruh komponen masyarakat sepakat untuk tetap berbeda, namun sekaligus menyatukan kekuatan dan diri menjadi satu kesatuan politik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun kebinekaan itu lahirnya berada di Indonesia, tidak berarti membangun kemerdekaan itu terhenti di sini. Justru sebaliknya membangun kemerdekaan semakin mendesak. Saat ini identitas budaya kian menjadi moda politik dan ekonomi yang justru mencederai kebinekaan Republik Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali, Igusti Agung Putri Astrid Kartika mengatakan, Saat ini masyarakat harus lebih mewaspadai, paham, dan usaha untuk meniadakan maupun mengabaikan kenikaragaman kebudayaan di Indonesia, menghadapi semua ancaman dan tantangan. Pembangunan harus berhulu pada kebudayaan. Kebudayaan tidak boleh mati, serta harus menjadi sumber pengetahuan dan sumber kemajuan. Kebudayaan sudah ada sejak nenek moyang, seperti bagaimana masyarakat selalu bergotong royong, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita tidak bisa hanya menerima bahwa kita ini berbineka tunggal ika. Kita tidak berbineka tunggal ika karena kita berbaris dengan pakaian daerah yang berbeda-beda. Berbineka tunggal ika itu adalah sebuah perjuangan, apalagi di dalam situasi sekarang ini. Dalam situasi sekarang, membuat kita berbineka tunggal ika itu tidak gampang. Karena adanya paham usaha untuk memeniadakan, mengabaikan keanegaragaman kebudayaan di Indonesia. Nah untuk memperjuangkan agar kita tetap berbineka, maka pembangunan kita harus berhulu kepada kebudayaan. Kebudayaan itu tidak boleh mati, dia harus menjadi sumber pengetahuan, harus bisa menjadi sumber kemajuan. Supaya kita tidak melihat kemajuan itu datang dari luar dan kita belajar padanya. Kita juga punya pengetahuan lokal, UNHI punya Ayurveda, sebuah pengetahuan yang harus dan mestinya bisa diterima oleh orang-orang yang mungkin bukan Hindu. Tapi bisa menikmati kesehatan, itu yang saya katakan bahwa kebudayaan harus bisa menjadi sumber kemajuan. Kalau kebudayaannya mandek, maka kita akan gagal berbineka tunggal ika. Karena kita mengurung, kita takut dengan budaya luar, kita tidak berani berdialog. Sekarang kita takut apakah kalau kita melakukan hal A itu menista atau menghormati budaya. Itu kita sekarang di bawah situasi seperti itu dan itu yang harus kita cegah. Orang tidak boleh gitu, orang harus berbudaya dengan bebas. Dia menghormati, menggunakan, mengolah budaya lain untuk menjadi bagian untuk pemajuan kebudayaan. Sebagai politisi di tingkat nasional, pihaknya akan terus mengupayakan sehingga masyarakat mempertahankan serta melestarikan adat dan budaya masing-masing yang menjadi ciri khas Indonesia. Khusus untuk Bali, pihaknya berharap masyarakat selalu menjaga taksu pulau Bali sebagai daerah yang memiliki kekhasan adat istiadat dan budaya tersendiri. Putu Ratna, Bali TV